Karena Hatta turun dari pesawat, jalan ke pengambilan Pegasi itu bau rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit ke Indonesia. Eh Cina-Cina! Eh! Wahangu! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi. Mungkin teman-teman sudah pada lihat video viral. Yang tentang saya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Terhadap apa yang saya bilang di dalam video itu. Yang seharusnya tidak saya lakukan. Dan apapun penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya saat itu. Hanya saja memang di masa lalu saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan membuat luka mendalam terhadap saya. Terutama dari ras-ras tertentu yang ada di Indonesia, khususnya ras Cina. Waktu pas saya di Surabaya, contohnya saya tiga tahun sekolah di Surabaya. Di sana saya mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Begitu pula kakak saya, begitu pula orang tua saya. Orang tua saya pernah berjalan dengan saya di satu mal. Dan juga kami diludahi sama beberapa oknum itu. Dan juga saya sempat di interview dan saya cerita bahwa saya pernah dibilang monyet di dalam mal sangat mewah di Jakarta. Dan itu jujur memberikan luka tersendiri bagi saya. Sering sekali mendapatkan perlakuan seperti mereka jijik dengan saya atau dengan kami ketika di Surabaya. Dan juga sebelum video itu, perlakuan jijik ini atau perlakuan sikap dari mereka yang kayak gitu sama kami, sama saya dan teman-teman saya di pesawat saat itu. Itu membuat saya terluka lagi gitu loh. Kayak kok masih sih gitu. Jadi memang sebenarnya berawal dari hal-hal seperti inilah saya menggaungkan stop rasisme dan diskriminasi. Dan memang saat di bandara itu saya tidak bikin video saat di pesawat, tapi dari pesawat itulah permulaan video itu terjadi. Jadi memang sekali lagi penjelasan-penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya. Saya harusnya lebih hati-hati lagi, lebih bijaksana lagi. Tidak emosional saat itu. Cuman memang berdasarkan hal-hal inilah saya semakin sering menggaungkan stop rasisme dan stop diskriminasi. Karena pada dasarnya kita semua tidak bisa memilih kita terlahir dengan ras apa dan dari budaya mana, dari suku mana. Nah, sehingga memang sekarang saya lebih sering lebih sering lebih keras bersuara tentang stop rasisme dan diskriminasi. Karena banyak sekali pengalaman pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu oleh rasa setentu. Jadi mari teman-teman, mari kita memanusiakan manusia. Jadi saya minta maaf kepada semua pihak yang tersinggung dengan bahasa saya. Saya tidak terharus seperti itu. Saya akan belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan saya harap semua juga belajar dari saya agar tidak melakukan hal yang sama. Untuk lebih bijaksana dalam bersosial media. Dan juga semoga teman-teman bisa menemukan di hati teman-teman untuk memaafkan saya. Saya really, really, really sorry about this. Saya benar-benar minta maaf.